Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Quran Kembali lagi ke Motivator Quran Channel Nah sahabat Quran Di video kali ini saya akan Jelajahi Apa sih Jadi Motivator Quran itu lagi memperingati Hari Santri nih sahabat Quran Dengan 16 perlombaan Nah pasti kalian penasaran banget kan Apa aja sih 16 perlombaan itu Dan bagaimana sih skill dari Para Santri Motivator Quran Langsung aja kita Jadi hari pertama itu adalah Lomba memanah di Santriwati Kita lihat keseruan mereka yuk Kita wawancara yuk satu orang Apa? Shakira Sini geh Sini geh, kayak Sunda banget Shakira gimana persiapannya Untuk Ayo Shakira Untuk menghadapi lagi Gimana persiapannya Untuk lomba memanah ini? Gak ada sih Gak ada Gak ada Ya gimana gak tau Gimana maksudnya Semangat kah atau apa Yang penting ya Menang kah menang ya gak apa-apa Oh gitu Menang gak menang gak apa-apa Yang penting Sesuai target ya Ibaratkan Apa ya Nikah gak nikah gak apa-apa Yang penting Sepertiga malam Jangan kelewatin ya Semangat Kapan ini mulainya Kak? Kita wawancara yuk Jurinya yuk Sini sini juri Dewan juri Eh kok Kak Bungsi Mereka sangat excited sekali dengan lomba-lomba panahan ini Kak target panahan terbaik itu harus gimana? Sabar Sabar Ke nomor berapa? Ke nomor yang titik hitam Oh jadi itu panahan yang terbaik sesuai target Kalau menurut aku Panahan sesuai target itu di sepertiga malam Tapi mereka panahan terbaiknya sesuai target Gimana sih? Tertanya sama-sama insting itu sama-sama-sama gitu loh Sama-sama Hasilnya sama gitu Semoga itunya gak sama Apa itunya jodohnya? Insting versus intuiting Ketauan nih gak suka Apa sih? Gak suka Kok nembak? Kan ditembak udah kemarin Sekarang dipanah Ini mereka ketawa nih Gak suka menikung di sepertiga malam Jadi panahannya kesasar terus Iya ya Kenapa gitu? Sepertiga malam gimana lagunya? Aku yakin Ayo ge Aku yakin Gak mau apa ales? Nanti ini aja ya di belakang background Dindahau sama Reimbayang Dindahau sama Reimbayang Kita lagi ini lagi memanah Ini pas banget lagunya dengan memanah Reimbayang Reimbayang lagi nyanyi lagu memanah di sepertiga malam Semoga panahan ini sesuai target Ayo dong nyanyi bareng Gak bisa Gak bisa Kenapa sih gak ada yang bisa? Cuman Fahira doa yang bisa gitu loh Kenapa? Siapa bisa? Ayo lagu Di seti Oh iya gitu Untuk Ayo dong Kehadir Namamu Kenapa belum tau nama Dindahau? Karena Dindahau itu sebutannya Dindah Tapi nama aslinya panjang Untuk Untuk Eh kurang seru eh Ayo barengan Sempurna kan imanku Selain memanah Di hari ini diadakan futsal di Santri Putra Maka sekarang Gimana? Udah liat Memanah putri Gimana? Kalian terpesona? Eh terpesona lagi Apa sih? Terkesima Terharu gitu loh Putri aja bisa memanah Oh kalian gak memanah-memanah gitu loh Udah Melani dan Jamilah Terus setelah ini Terus setelah ini bakal ada Beberapa peserta lagi Pokoknya Nanti akan divinalkan mereka Siapa pemenangnya Ada nanti di closing Pengumuman Peringatan Hari Santri Nah sekarang kita lanjut ke Putra Di futsal Selamat kurang kita ketemu lagi dengan Ustad Edy Kemarin di Air Sofgan Kemarin di Air Sofgan nih Ustadz Sekarang di acara Peringatan Hari Santri Nih Ustadz ngapain kira-kira Ada di lapangan futsal Saya mendampingin Santri Untuk main futsal Dan tim terbaik Nanti akan tanding sama saya Oh Masya Allah Jadi sekarang futsal lagi Dan biasanya juga Futsal Santri kalah sama saya Aduh gak ada yang menang Jadi Tapi Ustadz timnya sama siapa nih? Sendiri Sama Ustadz Oh Dewan Ustadz gitu Tim Dewan Ustadz Oh iya pasti kalah lah Santri Gak juga Santri bagus-bagus kok gitu loh Tim Ustadznya Kalau gak ada saya mereka kalah Oh gitu Iya 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 Jadi kali ini Kemarin Wah Ustadz ini benar-benar Apa namanya Luar biasa ya Kemarin di Air Sofgan Berkontribusi Sekarang di peringatan Hari Santri Ikut juga berkontribusi Gak ikut memanah juga Ustadz di Putri? Enggak Putra aja Oh putra aja Kalau belum tangki Sekolih Nanti kita Pemenangnya pokok Tanding sama saya Kalau menang Hadiahnya double Nah Ustadz Ngomong-ngomong Ada acara seperti ini Harapannya apa sih Untuk di Hari Santri ini? Harapannya Anak-anak itu Selalu tetap berjuang Begini Ciri seorang pemimpin itu Karakter seorang pemimpin itu Senang olahraga Ya Kenapa sih harus senang olahraga? Kenapa sih harus main olahraga? Karena Dalam permainan olahraga itu Ada mental Yang terlatih Jiwa pemenang Mental pemenang Kalau menang ya Kalaupun kalah Mereka lati untuk bersabar Jadi kira-kira seperti itu Maka penting seorang pemimpin Untuk olahraga Gitu kira-kira Ternyata selain menghafal Dimotivator Quran juga Banyak banget kegiatannya ya Ustadz Ya Banyak banget lengkap Berenang Kemana Putsal Lutangkis Basket Ada Foli Pokoknya banyak banget Nah katanya lagi pembukaan Santri baru nih Ustadz Nah gimana nih untuk Santri baru? Pokoknya jangan ragu-ragu ya Di MQ gak usah ragu-ragu Bukan cuma nghafal Banyak kegiatan yang lain Tapi hafalan tetap ini? Oh tetap dong Bahkan hafalan kenceng Olahraga kenceng Ingat Tagline-nya Apa? Santri sehat Indonesia kuat Kira-kira begitu Kalau santrinya lemah Gimana Indonesia mau kuat? Kompu juang Indonesia itu adalah para santri Gitu kan? Gitu Terima kasih Ustadz Semangat Kita bakal lihat nih Keseruan Ustadz melawan santrinya Jangan kemana-mana Selamat datang sitten Selamat datang еровong Satu selamat menikmati 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 kalau menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati